Hai selamat datang di channel youtube saya Marcel Wend Apa kabar kalian semuanya Dan tentunya senang sekali di sore hari ini Saya masih bisa membuat video untuk kalian semua Dan di video kali ini Ini juga by request dari penggemar youtube saya Yang kemarin ngomong ke saya ke Marcel Tolong ramalkan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Dan juga Ravatar Yang sekarang sedang berlibur Sedang menikmati liburannya Tolong diramalkan Bagaimana Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Oke di video kali ini saya akan meramalkan Tentang Rans Entertainment Oke tentang keluarganya Raffi Ahmad Tapi sebelum saya mulai videonya Sebelum saya mulai ramalannya Kalian jangan lupa di klik dulu tombol subscribe di bawah sini Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan upload terus video terbaru Dari jam 2 siang maupun jam 3 sore Jadi buat kalian yang belum subscribe Langsung subscribe sekarang juga Dan di klik tombol loncengnya Saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi Kalian boleh menanyakan apapun juga Yang pengen kalian tanyakan Mungkin tentang pekerjaan kalian Jodoh kalian Rajeki kalian Karir kalian Atau mungkin kalian lagi berdekati sama seseorang pengen diramalkan Langsung aja DM ke Instagram saya Di Atmarcelwen Kalian boleh menanyakan apapun juga yang pengen kalian tanyakan Ya pasti saya akan bales teman-teman Walaupun dari kemarin juga Masih ada yang belum dibales Kalian sabar aja Karena setiap harinya saya harus Membalas satu persatu DM-DM yang banyak sekali ya Jadi kalian yang belum dibales Sabar aja teman-teman Oke Saya tunggu untuk subscribe Dan juga klik tombol loncengnya Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai teman-teman Rafi Ahmad dan Nagita Slavina ini Saya sudah sempat meramalkan di video yang lalu Memiliki sodiak Aquarius Ya sodiak mereka berdua sama Ulang tahunnya sama ya Tanggal ulang tahunnya sama teman-teman Karena jarang sekali pasangan yang memiliki hari ulang tahun Di tanggal yang sama di bulan yang sama Ya jadi kalau ngerayain ulang tahun itu bisa bareng Itu jarang banget teman-teman Kalau saya melihat Rafi Ahmad dan Nagita Slavina ini Mereka memang karakternya itu sama Jadi apa ya Mereka berdua itu saling melengkapi teman-teman Saling melengkapi Jadi kesetiaan mereka berdua itu Saya bilang itu sangat luar biasa sekali Dan kalau saya bilang ini selamanya mereka akan tetap seti ya teman-teman ya Karena saya lihat dari karakternya Rafi dan juga Nagita Slavina itu Memang mereka berdua itu memiliki kemistri yang baik Di antara mereka berdua teman-teman Nah banyak yang pengen diramalkan tentang liburannya Rafi Ahmad Karena liburannya Rafi Ahmad itu begitu panjang ya Jadi banyak fan-fans yang penasaran ya Nah nanti saya akan membuka kartu tarotnya juga Dan juga sodiaknya Aquarius ini memiliki karakter yang pertama orangnya periang Ya orangnya periang Orangnya itu humoris ya Memiliki selera humor yang tinggi Dan orangnya ini gak sombong kalau ketemu sama orang baru Jadi kalau misalnya ketemu sama orang baru dia orang yang sangat welcome sekali Orang yang sangat memberi kesempatan untuk orang baru Jadi orangnya gak sombong teman-teman ya Orangnya gak sombong dia mau bergaul dengan siapa aja Makanya gak heran ya kalau Rafi Ahmad ini dia bisa membangun relasi bisnis yang sangat baik sekali ya Membangun relasi bisnis Jadi bisnisnya banyak gak hanya di dunia keartisan aja Tapi di luar dunia keartisannya pun banyak sekali teman-teman ya Jadi sodiak Aquarius itu karakternya seperti itu Orangnya periang, humoris Orangnya itu punya banyak teman ya Orangnya gak sombong Dia memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi Tapi yang saya sebutkan juga gak semua karakter Aquarius sama seperti yang saya sebutkan Ada pun juga karakter Aquarius yang berbeda ya Tapi rata-rata karakter Aquarius seperti yang saya sebutkan tadi teman-teman ya Nah begitu pun juga Nagita Slavina itu memiliki karakter yang sama Cuma bedanya kalau Nagita Slavina ini memiliki sosok keibuan yang sangat luar biasa sekali Sosok keibuannya itu tinggi ya Jadi bisa mendidik anak-anaknya dengan baik Nah kalau saya lihat Nagita Slavina itu juga karakternya sama dengan Rafi Dia orang yang sangat humoris sekali Orang yang sangat asik, seru Makanya sama Rafi nyambung ya Nah kalau di liburan untuk sekarang ini Saya lihat Rafi Ahmad ini sedang melepas kelelahannya dalam pekerja ya Yang jelas dia merefresh pikirannya Kepengen melihat dunia luar itu seperti apa Karena kalau saya lihat Rafi Ahmad itu Setiap hari kerjanya itu gak berhenti teman-teman Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu kerjanya gak berhenti ya Jadi rasa capeknya itu luar biasa Jadi ketika sekarang Rafi sedang menikmati liburan Sekarang itu dia benar-benar merefresh pikirannya ya Merefresh pikirannya benar-benar dimana hari itu gak ada Gak ada apa namanya pekerjaan Gak ada yang dipusingin ya Semuanya enjoy Beserta Rafatar juga dan istrinya Nagita Slavina juga Itu semuanya enjoy Menikmati liburan Bangun siang juga bisa Mau ngapain aja terserah dan lain sebagainya ya Karena kalau setiap harinya kerja itu Setiap hari bangun pagi di buru-buru waktu Aduh harus syuting Aduh harus pindah lagi ke lokasi syuting selanjutnya Aduh harus pindah lagi ke sini Karena saya juga kenal sama Rafi Ahmad Sibukannya itu sangat luar biasa Jadi di liburannya sekarang itu benar-benar bisa merefresh pikirannya dengan baik Oke nanti saya akan membuka kartu tarotnya Seperti biasa nanti saya akan membuka kartu tarot dari sini Saya akan acak dulu Dan saya akan merampalkan tentang Rafi Ahmad dan Nagita Slavina Karena fansnya mereka juga banyak sekali ya Oke saya acak dulu Dan langsung aja saya mau ambil kartu yang pertama Untuk Rafi Ahmad dan juga Nagita Slavina Kartu yang pertama ini adalah Patch of Wands teman-teman Patch of Wands ya Patch of Wands Wands itu dilambangkan oleh suatu pekerjaan Jadi kalau saya lihat Rafi Ahmad ini Mau kayak gimana pun juga Mau dalam liburan juga Mau dalam lagi seneng-seneng sekarang juga ya Dia tetap memikirkan pekerjaannya Jadi dia bukan tipe orang yang pemalas Bukan tipe orang yang suka santai-santai Nggak ada hasilnya Tapi dia tipe orang yang bisnismen Kalau saya bilang itu jiwanya jiwa bisnismen Jadi luar biasa sekali ini dapat menginspirasi banyak orang Jadi walaupun liburan dia tetap memikirkan pekerjaannya Karena Wands itu dilambangkan oleh suatu pekerjaan ya Di sini dilambangkan oleh seorang pria Seorang pria yang sedang berada di suatu taman ya Taman yang sangat cantik Dia ekspresi wajahnya itu ceria teman-teman Dia sedang tertawa Dia sedang melambaikan tangan Dan dia memegang tongkat teman-teman Jadi ini dilambangkan oleh Seseorang yang dia walaupun liburan Dia tetap memikirkan pekerjaannya dengan baik Karena Wands ini adalah lambang suatu pekerjaan Jadi walaupun liburan Rafi tetap Nge-vlog di Youtube juga Nge-vlog untuk fan-fansnya juga ya Jadi selalu apa ya Selalu akrab Selalu akrab dengan fansnya ya Selalu ada berita tentang Rafi Ahmad Ya memang Rafi Ahmad Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi pun Itu sudah selalu disorot oleh kamera terus ya Karena jiwanya memang sudah Artis yang sangat fenomenal juga Dan bisnismen ya Jadi vlog-vlognya Rafi Ahmad di Youtube pun itu juga Itu sangat luar biasa sekali Viewernya juga banyak Fansnya juga banyak Jadi dia tetap memikirkan pekerjaannya teman-teman ya Walaupun liburan ya tapi setidaknya Tidak dikejar-kejar oleh waktu Karena Youtube itu dia bisa nge-vlog sesukanya sendiri Kapan mau di syuting Mau kapan mau ditayangkan itu bebas ya Nah yang jelas ini dia memikirkan pekerjaannya Di liburannya Yang jelas liburannya ini dapat Apa ya dapat merefresh pikirannya dengan baik Ini di kartu yang pertama Oke nanti saya akan ambil kartu yang kedua Apakah kartu yang kedua itu juga sama melambangkan tentang words juga Ataukah yang lainnya ya Saya akan acak dulu kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua Oke saya acak Dan langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua Untuk Rafi Ahmad dan Nagita Slavina Kartu yang kedua adalah Ace of Sword Kartu yang kedua adalah Ace of Sword Ya pedang Jadi pedang ini dilambangkan oleh suatu warning bisa Suatu ketajaman Suatu pikiran juga bisa Ya peringatan juga bisa Kalau saya bilang ini Lebih tepatnya untuk peringatan kesehatannya Rafi Jadi Rafi harus menjaga kesehatannya dengan baik ya Jadi jangan sampai kecapean Jangan sampai telat makan Harus tetap mengutamakan istirahat yang cukup Jangan sampai kurang gitu ya Karena kalau istirahatnya kurang itu juga dapat mengganggu fisiknya ya Apalagi berita-berita yang lalu Rafi Ahmad sempat bilang tentang pita suaranya juga ya Jadi harus benar-benar dijaga kesehatannya dengan baik Yang jelas ini adalah warning untuk Rafi Ahmad dan juga Nagita Slavina Nagita Slavina juga sebagai istri yang sangat luar biasa sekali Yang selalu perhatian sama Rafi Ahmad Kalau saya lihat seperti itu ya Jadi ini adalah Ace of Sword ya Jadi harus memperhatikan tentang kesehatannya ya Nah obat paling manjur itu bukan obat yang kita minum Tapi obat yang paling manjur itu dengan pikiran kita senang ya Pikiran kita senang bahagia itu adalah obat yang paling manjur Dengan Rafi Ahmad sedang liburan sekarang ini Itu pikirannya senang, pikirannya happy Ya karena nggak stress, karena kerjaan, nggak diburu-buru waktu Nggak dikejar-kejar waktu dan lain sebagainya Jadi itu mungkin suatu obat untuk Rafi Ahmad Untuk merefresh pikirannya Jadi nggak stress, nggak banyak pikiran dan juga sakit-sakit yang ada di tubuh Itu bisa hilang semuanya ya Karena pikiran yang senang, pikiran yang enjoy ya Kalau saya lihat seperti itu teman-teman Jadi obat yang paling manjur itu bukan obat yang kita minum Tapi obat yang paling manjur adalah pikiran kita yang happy Pikiran yang senang bahagia itu adalah obat yang paling manjur ya Kalau saya lihat Rafi Ahmad memiliki karir yang sangat cemerlang sekali Karena pikiran yang pertama ini sudah identik sekali dengan Walaupun dia liburan pun tetap memikirkan pekerjaannya Bisnismen itu sangat luar biasa Yang saya lihat karena Rafi Ahmad itu Kesimpulannya ke depan itu akan memiliki sesuatu hal yang Sangat-sangat baik sekali di kemudian hari ya Sesuatu hal yang positif yang akan datang terhadap Rafi Ahmad itu Sangat positif sekali di kemudian hari Yang jelas akan datang sesuatu hal baru yang positif untuk Rafi Ahmad Oke sekian ramalan saya Kemarin penasaran sudah saya ramalkan di video kali ini Buat kalian yang ingin diramal secara pribadi juga Langsung aja DM ke Instagram saya di atmarchalwen Kalian boleh menanyakan apa juga yang ingin kalian tanyakan Tentang pekerjaan, rejeki, karir, jodoh Atau kalian lagi berdekatnya sama seseorang Langsung aja DM ke Instagram saya di atmarchalwen Oke sekian video saya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya juga Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru Sukses terus buat kalian semua Dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan Nama saya Marcel Wen Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya